Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif nah teman-teman di tangan saya ini sudah ada sebuah solder ya teman-teman solder ini ini solder murahan teman-teman kemarin saya beli cuma Rp40.000 ya nah dan ini untuk kuatnya adalah 40W teman-teman tetapi untuk solder yang harganya seperti ini teman-teman yang murah seperti ini ya untuk hasil soldernya itu kurang bagus teman-teman karena untuk panasnya ini kurang panas ya sehingga untuk hasil soldernya ini kurang kuat teman-teman Oke pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah ide kreatif ya yaitu merubah solder yang murah seperti ini yang yang cuma harga Rp40.000 ini akan menjadi solder yang sangat canggih teman-teman atau menjadi solder yang serasa dengan solder yang sangat mahal ya seharga ratusan ribu bahkan bisa sampai jutaan teman-teman Oke seperti apakah untuk ide kreatifnya simak videonya sampai selesai sebelum lanjut bentukkan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman kembali lagi ya dengan channel ide kreatif Oke langsung saja kita buat untuk integratifnya bahan apa saja yang kita butuhkan masa jaya kita eksekusi untuk bahan pertama teman-teman kita siapkan sebuah kabel kawat tembaga seperti ini kita lihat untuk kabelnya di sini ini untuk isinya ini adalah kawat tembaga seperti ini nah seperti yang kita ketahui ya lihat bahwa kawat tembaga seperti ini ini bisa mengatarkan panas yang sangat baik teman-teman di sini kita kupas ya kita potong satu saja kemudian kita ambil untuk kawat tembaganya tadi saya sudah memotongnya teman-teman dan saya sudah kupas ya Nah untuk hasilnya seperti ini Nah kita lihat seperti ini ya kita ambil satu jengkel saja satu jengkel saja seperti ini kemudian kita ambil untuk solder kita Nah kita ambil ya kemudian caranya seperti ini temen sangat mudah ya kita buat lilitan seperti ini temen pada solder kita ya kita buat sebuah lilitan kita lihat Nah kita buat sebuah lilitan ya seperti ini kemudian untuk arahnya untuk arahnya kita lilitkan pada ujungnya seperti ini Oke kita pakai tang untuk ujungnya di sini kita buat sebuah lilitan seperti ini temen Oke dan fungsi dari lilitan ini seperti ini temen Nah fungsi dari lilitan ini ini sebagai alat bantu ya sehingga untuk daya tahan panasnya ini bisa pertambah karena bantuan dari lilitan atau kumparan yang kita buat dengan kawat tembaga seperti ini Oke kita langsung saja kita tes ya Apakah benar untuk solder yang murah ini ini dengan cara yang kita modif seperti ini ya ini bisa menjadi lebih panas dan lebih maksimal temen-temen Oke kita colokkan Oke kita panaskan dulu ya kita siapkan sebuah colokan temen-temen kemudian kita tunggu disini temen kita tunggu seperti ini ya kita panaskan dulu kita tunggu sampai untuk soldernya ini benar-benar panas Oke teman-teman disini saya sudah pasang 2 solder ya ini nanti untuk perbandingan teman-teman dan untuk soldernya ini sama-sama 40 watt ini 40 watt sama ini juga 40 watt nanti kita akan bandingkan takkan kita bandingkan yang tidak modif dan ini yang modif temen-temen nah kita akan bandingkan ya Oke kita akan tes saja memakai timah seperti ini Oke kita tes seperti ini yang polosan kita tidak modif kita lihat hasilnya nah kita lihat teman-teman panas tapi kita lihat untuk hasilnya kurang panas ya hanya mereles sedikit seperti ini kita tes yang kita modif kita lihat hanya sekali tekan Wow lihat temen-temen hasilnya sangat panas maksimal ya dan ini sangat mantap teman-teman Oke teman-teman seperti itu ya trik sederhana yang bisa saya bagikan hanya bermodalkan dari kawat tembaga teman-teman satu jengkal saja ya kawat tembaga kita bisa merubah untuk solder kita yang harganya murah teman-teman yang murahan tetapi jika kita modif seperti ini ini setara dengan solder-solder yang mahal teman-teman yang bisa harga dengan ratusan ribu ya bahkan untuk solder yang seperti ini bisa harga jutaan rupiah teman-teman oke teman-teman mantap sekali ya untuk ide kreatif kali ini semoga untuk ide kreatif kali ini ini bisa bermanfaat buat kita semua oke teman-teman mungkin cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian jika kalian suka dengan video-video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya terbaru dan teradbit lainnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di ide-ide saya selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax